Di Pulau Jawa telah lama terdapat interaksi antara orang Jawa dan orang Tionghoa. Selain itu orang-orang Tionghoa sudah lama bermukim di pulau ini. Dalam sastra dan prasasti Jawa Kuna, orang Tionghoa dan negeri Tiongkok yang disebut dengan istilah Cina. Bangsa Tionghoa sudah ribuan tahun berada di tanah Jawa. Namun pada abad ke-18 dan ke-19 mereka menjadi perantara antara orang Jawa dan orang Eropa. Lalu pada awal abad ke-20 orang-orang Tionghoa menjadi penduduk utama di kota-kota Jawa. Orang Tionghoa telah jatuh hati pada kebudayaan Jawa. Dilihat dari latar belakangnya sendiri bahwa mulai saat orang Tionghoa di Nusantara terbagi menjadi dua kelompok, yaitu Tionghoa Totok dan Tionghoa berdarah campuran, kawin campur dengan penduduk setempat banyak terjadi di tanah Jawa dan para keturunannya banyak yang menuturkan bahasa Jawa. Mereka pun mengemari baik kebudayaan Tiongkok dan Jawa. Beberapa anggota komunitas Tionghoa menjadi patron kebudayaan Jawa, bahkan beberapa menjadi penulis. Tionghoa berdarah campur secara umum terintegrasi dengan baik ke dalam gaya hidup orang Jawa. Mereka sangat mengapresiasi dan seringkali menjadi praktisi kebudayaan Jawa, salah satunya di bidang literatur, termasuk menulis dan membaca naskah-naskah Jawa, dan menjadi bagian penting dalam kehidupan mereka. Karya sastra Jawa Tionghoa bisa dibilang terbagi menjadi dua aliran. Aliran yang pertama sering menggambarkan kondisi sosial, dan juga kontradiksinya, dalam masyarakat Jawa. Aliran kedua lebih cenderung menggambarkan sejarah dan kebudayaan Jawa. Tetapi dalam banyak kasus sukar dibedakan di antara keduanya. Beragam kisah yang diterjemahkan dari budaya Tionghoa ke bahasa Jawa juga banyak diproduksi menggunakan tembang, antara lain Siek Jin Koei, yang namanya dalam lakon diubah menjadi Joko Sudiro, Yo Chong Po, Tek Ching, Nyonya Kui, dan lain sebagainya. Di Surakarta, terdapat serat babat Samko dalam format Macapad tertanggal 1890. Ceritanya berkisah tentang fragmentasi kerajaan Hantia. Di Yogyakarta, ditemukan serat seyu alias kisah Sun Wukong, sebuah manuskrip Jawa dengan latar tokoh legenda Tionghoa, tertanggal 1912. Selain itu masih di Yogyakarta terdapat juga roman Prabu Oma Yonpal yang dimuat di dalam petikan saking serat dalang bahasa Melayu, sirka tahun 1880 sampai tahun 1900. Mulai tahun 1920 sampai tahun 1930-an di Indonesia, tampak minat yang semakin besar terhadap sastra Jawa, yang kemudian melahirkan banyak penulis dengan beragam karya sastra Jawa Tionghoa di antaranya berupa cerita, syair, tembang, terjemahan, saduran, cerita pendek, kisah pewayangan, kisah spiritual, sampai karya didaktik dan juga keagamaan. Beberapa penulis sastra Jawa Tionghoa yang menguasai bahasa Jawa kuno dan banyak menyadurnya antara lain Liem Hingho, Enju Chong Seng, Injo Bian Hien, Lai Chowikia, Tan Lipoen, Ong Ping Lok, Ramamorti, Tan Tik Sioe Sian, Baba Tan Ching Kui, Tan Hong Boen, alias Im Yang Chu, atau dikenal juga dengan nama Ki Hajar Dharma Praloyo atau Ki Hajar Sukowiono, Sumacu Sing, Tan Boen Soan, Tan Kong Sam, Tio Eng Hoat, dan masih banyak lagi lainnya.